Seluruh Kadir Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Jawa Tengah diminta tetap tenang dan solid menyikapi provokasi politik yang terjadi di berbagai daerah di Jawa Tengah pasca penetapan mantan Presiden PKS Lutfi Hasan Ishak sebagai tersangka kasus suap impor deking sapi oleh Komisi Pemerintahan Korupsi KPK. Asalnya, semua itu merupakan ujian bagi komitmen PKS terhadap pemberantasan korupsi. Hal tersebut merupakan salah satu poin pada konferensi Paris yang diadakan di kantor DPD PKS Kota Semarang, Jumat 1 Februari 2013. Memang setelah peristiwa yang menerpa Presiden PKS di Jakarta, kemudian ternyata memang diikuti dengan beberapa provokasi di daerah. Di Jawa Tengah ini, paling tidak yang sampai ke DPDW ada tidak hanya di Semarang, ada beberapa tempat yang dekat dengan daerah di New York Jakarta berupa Spandu. Ketua DPDW PKS Jawa Tengah, Pikir Fakir, menghimpau agar para lada tetap bersabar. Yang memang belum jelas, ini kan masih proses. Jadi karena masih proses, maka misal selanjutnya adalah kita hargai proses hukum yang sedang berjalan. Kita, PKS, membukung untuk proses ini diserahkan kepada mereka supaya melakukannya dengan profesional. Sehingga, saya kira, PKS yang punya tagline yang sudah sangat dikenal, bersih penduli profesional itu adalah untuk kita semuanya. Oleh karenanya, kita mendukung, tetap konsisten mendukung pemberantasan korupsi. Kemudian, yang selanjutnya, PKS juga tidak perlu terpengaruh, kader-kader dan DPDW juga tidak perlu terpengaruh dengan provokasi seperti ini. Dan sehingga kita harus terus melakukan kegiatan paksos, kemudian ada lagi kegiatan-kegiatan PKS, pengajian, dan sebagainya, terus harus kita lakukan. Jadi, saya kira itu yang perlu kami sampaikan, sehingga ini semua berjalan. Jadi, kita tidak terprovokasi, kita dukung PKS, kita dukung KPK, kemudian yang terakhir, kita terus harus bekerja, sesuai dengan polisi dan program yang sudah kita kalangkan. Jadi, pertama kami perlu sampaikan memang kami prihatin dengan kejadian yang terkini di Kota Semarang ya. Salah satu markas kami, kantor kami, selesai RDPC, PKS Kamatan Genuk, sepatnya di Kelurahan Bangun Tayu, ada hal-hal yang tidak kita inginkan, maksud kita semua inginkan, dia pencorentan terhadap bapak nama. Baya kami, setungguhnya, ini sangat jauh pada nilai-nilai budaya Indonesia. Budaya Indonesia yang saling menghormati, saling kasih sayang di antara semua kita, kita sagama, kita sagama, dan seluruh. Dan tentunya, seperti sampaikan Ketua kami, Jawa Tengah, bahwa kita tidak akan terprovokasi, walaupun juga perlu kami katakan, kami sudah berkoordinasi dengan biar berwajib, dan kita tidak menginginkan ini terjadi pada kami dan juga yang lain. Tidak ingin semuanya kita menjunjung nilai-nilai budaya kita, menjunjung nilai-nilai demokrasi kita walaupun menjelangkan ini, kita suasana tetap damai, suasana yang memang membutuhkan sebuah kebersamaan di masyarakat. Yang kedua, jelas, sikap kami terhadap kondisi yang terakhir, bagi kami terutama di daerah yang juga kemarin di Kota Semarang, kami sudah tegasan, kami komitmen terhadap korupsi, anti-korupsi, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan kasus itu, kami katakan, kami serahkan sepenuhnya pada KPK sesuai dengan mekanisme yang ada, sehingga tentunya apa yang sudah terjadi di daerah yang sudah kami lakukan semaksimal mungkin, tentunya kami percaya. Karena pemimpin kami juga telah melakukan secara benar, tidak melakukan itu, tapi sejujurnya akan dikembalikan pada mekanisme, sistem hukum yang ada. Dan terakhir, apapun yang terjadi, yang sekarang ini kami tetap bekerja, karena baik kami kerja, apa namanya, hal yang bisa baikkan PKS adalah kerjaannya, bukan segeranya, masyarakat membutuhkan kerja PKS, dan kami tidak pernah berhenti, apabila tiap waktu, tiap hari, seluruh industri biasa melakukan pelayanan, ada tentunya masyarakat yang akan menilai siapa yang paling banyak yang terjadi di Indonesia. Ada pertanyaan? Ya, tentu sebuah keperingatinan ya, saya katakan tadi ini jauh sekali dari nilai-nilai budaya Indonesia, ya, upaya provokasi sangat-sangat tidak cinta budaya, cinta negeri ini yang membuat, saya pikir, konflik horizontal itu mungkin terjadi. Dan tentunya kita mawas diri, kami sudah sampaikan para pakader untuk tetap tenang, tidak perlu ada hal-hal yang kita perlu, kita perlu lebih membuat persoalan baru lagi, dan kami percaya pun, tadi sudah berhasil dengan, apa namanya, pihak yang berwenang, kami percaya pihak berwenang pun juga akan mengantisipasi hal-hal yang mungkin akan terjadi. Ya, dan ini suatu bentuk komitmen kami, buat penegar hukum saat kami bekerja secara profesional. Dan catatan kami pula juga memang, ini rupanya, pakoran yang kami terima tidak hanya sekali. Ya, loka yang kami terima tidak hanya sekali. Artinya memang, ya, rupanya memang tidak hanya persoalan ini saja, ya, persoalan yang sekarang ini sedang terjadi, beberapa kesempatan sebelumnya sudah ada, yang, dan kami katakan, ya, selama ini lokasi tersebut sudah ada kepercayaan di masyarakat, ya, jangan lukai kepercayaan itu, dan terus, kami katakan, kami akan terus semakin menjadi motivasi untuk selalu. Saya pikir kami tidak secara khusus, ya, kami tidak secara khusus, sudah ada para kader yang selama ini sudah menjaga, kita tidak ingin juga makin memperuncing persoalan, ya, apa namanya, dan kami juga katakan bahwa ini pun boleh jadi, akan terjadi di yang lain, gitu loh. Oleh karena itu, jangan lukai proses demokrasi ini, ya, kalaupun ini sudah terjadi pada kami, jangan juga terjadi di yang lain. Itu juga yang kami katakan. Jadikan ini proses kampanye yang sekarang ini jadi proses demokratisasi yang sehat, proses demokrasi yang berbudaya, proses demokrasi yang dinikmati dan menjadi sejahatan masyarakat. Kami yakin, mudah-mudahan ini tidak tergulang kembali. Ada khawatiran nggak dengan provokasi ini suara PKS di Kota Semarang Selamatkan berikut, soalan di penurunan. Insya Allah kami katakan ini kembali pada masyarakat. Ya, yang kami bisa lakukan lalu bekerja. Seperti tadi saya katakan, PKS besar karena bekerjanya, kami yakin. PKS besar karena apa yang ingin kami lakukan. Dan tentunya, ini juga tetap menjadi momentum konsolidasi kami, menjadi momentum untuk kami semakin kokoh, untuk momentum kami semakin lebih dekat, untuk juga nanti masyarakat bisa memberikan masyarakat bersama kami untuk melakukan kejahatan yang lebih baik. Ahmad Namat, EKS TV, Cewa Tengah.